Makam Agung telah memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Terpidana Pembunuhan Berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo pada 8 Agustus 2023. Namun, Ferdi Sambo yang sebelum miriponis hukuman mati, dibatalkan dan akan menjalani hukuman penjara seumur hidup. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi pidana penjara seumur hidup. Putusan ini diambil tiga bulat. Lima hakim yang mengadili perkara kasasi Ferdi Sambo CS memiliki perbedaan pendapat. Tiga hakim mengabulkan kasasi, sementara dua hakim lainnya, Hakim Agung Jupriyadi dan Hakim Agung Desnayeti memilih untuk menolak kasasi atau tetap dengan fonis mati. Anggota majis dua yaitu Jupriyadi Sambo dan anggota majis ketiga Dr. Desnayeti M.S.H.M.H. Mereka melakukan DO, DO-nya di senting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majis yang lain dan yang tiga, tapi yang dikuatkan kan yang tiga ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tidak hanya Ferdi Sambo, terpidana kasus penuhan berencana Brigadir Yosua Utap Barat ini juga sama dapat pengurangan hukuman semuanya. Putri Chandrawati setelah difonis 20 tahun penjara di pengadilan negeri Jakarta Selatan, kemudian pengadilan tinggi menolak banding Putri. Tapi MA memberikan hukumannya di diskon dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Kemudian terdakwa Riki Rizal, hukumannya juga menjadi lebih ringan, yaitu pidana 8 tahun dari sebelumnya 13 tahun penjara sesuai putusan kasasi MA. Dan yang terakhir Sopir dan ARTV Ferdi Sambo, yaitu kuat maruf yang hukumannya diringankan dari 15 tahun penjara jadi 10 tahun penjara. Kejaksaan Agung menanggapi keputusan dari Mahkamah Agung. Pihak kejaksaan menilai keputusan dari Hakim Mahkamah Agung sejalan dengan keinginan dari Jaksa. Pertama, bahwa kami sangat menghargai dan menghormati apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Tentunya tim Majas Hakim Mahkamah Agung yang dibacakan kemarin oleh Karuhumasnya. Dan kami patut menyampaikan dan banyak teman-teman media juga yang menanyakan apa sikap kejaksaan Agung. Karena putusan belum kami terima secara lengkap dan utuh, tentunya kami harus menunggu putusan. Namun demikian, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman media, bahwa seluruh pertimbangan dan tuntutan dari penuntut umum masuk atau diakomodir dalam satu putusan. Misalnya, bahwa tuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Redi Sambu, sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah sumur hidup, dan diputus juga sumur hidup oleh Majas Hakim Mahkamah Agung. Terima kasih telah menonton!